Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel aku jadi hari ini aku mau ngelanjutin menge-review produk sebenarnya bukan nge-review produksi tapi aku udah pakai ini beberapa lama jadi aku bakal ngasih tau ke kalian my top 3 soft lens yang bener-bener bagus dan harganya juga murah tapi kualitasnya enggak main-main dan tentunya ini toko tuh udah best seller banget udah terkenal dimana-mana jadi kalau kalian penasaran sama videonya just keep on watching untuk nama tokonya namanya ada Bell soft lens ini aku belinya di Shopee karena aku tahu dari temen aku jadi ini tuh emang udah sebenarnya terkenal banget di tiktok di medsos lain itu udah terkenal dan cuma kebetulan aku tuh anaknya baru pertama kali pakai soft lens jadi aku baru tahu sekarang sekarang ini tapi aku langsung beli tiga karena emang softlensnya ngenakin dan harganya juga terjangkau aku bakal ngurutin dari yang urutan ketiga sampai yang pertama yang nomor tiga adalah tiga adalah yang urban factory jadi aku tuh masih nyimpen packagingnya urban factory ini yang shadenya nude normal harganya 29.400 tapi tuh harganya wapun murah cuma dia tuh udah bener-bener terjamin banget guys karena sekarang softlens juga udah nggak terlalu mahal kayak jaman-jaman dulu ini dia hasilnya ini tuh aku pakai yang shade nude normal karena emang kebetulan mata aku nggak minus terus yang aku rasa itu menurut aku dilaku agak sedikit buram entah nggak tahu aku nggak ngerti karena ini softlens pertama aku belinya yang ini yang pertama kali nggak tahu agak sedikit buram cuman nggak terlalu ganggu sih jika kalau dikasih tetesan mata juga pendingan terus aku suka karena ini tuh mananya jadi kayak abu-abu gitu di mata aku padahal sebenarnya di foto itu enggak abu-abu malah kayak rada coklat perang tapi aku malah abu-abu hurufan keduanya aku suka sama Newmore Dubai yang ini ini tuh shadenya ochre brown ochre brown itulah setelah tulisannya kayak gini ya guys nah ini tuh harganya aku beli juga di toko yang sama harganya Rp21.730 jadi bener-bener murah banget tapi ini tuh softlens ter-best seller maksudnya kayak gitu banyak banget yang pakai dan warnanya cakep banget tapi masih natural langsung aja kita pakai kalau di kamera mungkin kurang kelihatan tapi kalau di foto itu kelihatan dan ini adalah shadenya Newoke yang ochre brown terus dia diameternya 14,5 dan kadar airnya 42% lebih sedikit dari yang tadi Urban Factory tapi nggak papa kalau kalian pakai tetes mata jadi sebenarnya kalau kadar airnya itu sedikit tapi kalau kalian selalu bawa tetes mata untuk softlensnya nggak bakal kenapa-kenapa lebih membantu oh ya ini tuh di mata aku yang Newmore Dubai ini emm nggak 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 ngerasa masalah sama sekali kayak nggak burem dan walaupun diameternya kecil maksudnya 14,5 itu nggak masalah gitu loh maksudnya di aku enak-enak aja oh iya dan ini aku belum lepas guys sebelahnya aku masih pakai karena aku lupa oke kita bakal lanjut ke yang nomor satu yaitu urutan paling atas favorit aku banget di aku kayak hampir setiap hari kalau misalnya aku juga pakai softlens aku pakai softlens ini karena emang enak dan nggak tahu suka aja jadi langsung kita like ke softlensnya jadi yang urutan pertama ini adalah dia yaitu X2 Glam nah entah kenapa packagingnya aja beda dari yang lainnya karena emang harganya sedikit berbeda ya guys harganya yang X2 Glam ini Rp44.000 dan di dalam kotaknya ini kan dia dibungkus softlensnya itu pakai botol kaca kecil dan itu aku pertama kali buka tengah aku luka guys ke kotak kulit aku gara-gara aku ngantai cara lukanya dan itu kan besi jadi karena aku maklum aku pertama kali pakai softlens jadi aku nggak paham cara membuka X2 Glam tapi setelah aku pelajari ternyata gampang guys jadi ini setelah aku pakai dia diameternya emang lebih gede dari yang sebelumnya jadi bikin mataku belok banget karena enggak tahu kenapa yang ini tuh enak enggak buram enggak terlalu kering dan enak aja karena mungkin diameternya itu sedikit besar dari yang sebelumnya dan bola mataku mungkin lebih besar bola mataku itu kan belok-belok tapi dengan hari ini tuh worth it banget jadi untuk urutan pertama favorit aku adalah yang ini yang X2 Glam yang Citrine aku belum cobain di awal aku belum sebutin di awal jadi ini tuh yang Citrine di sini juga ada ini cakep banget karena aku naruhkan foto-fotonya di sinilah Allah pokoknya aku taruh jadi kalian jangan sendiri supaya lebih jelas jadi segitu dulu video aku hari ini kalau kalian suka jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku update video baru dan tersenyok soal bacaan komen-komen jadi kalau kalian pengen buat video apa lagi tinggal komen di bawah so guys thank you for watching I'll see you on my next video bye